Ya ya sih, hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaunching program Sidukun 3-in-1 dimana Sidukun 3-in-1 berarti Sistem Dokumen Interagasi Kepeludukan 3-in-1 yang dimana merupakan kolaborasi antara Dinas Kepeludukan Sehatan Sipil dengan pihak kesehatan dan registrasi BPJS Kesehatan yang dimana itu merupakan implementasi dari pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal pengenang kesehatan dimana sasaran dari program ini adalah terciptanya kondisi dimana para ibu hamil bila mereka anaknya tidak perlu lagi ribet lagi dalam mengurus dokumen jadi memang tujuannya adalah ketika ibu hamil untuk melahirkan anaknya tidak perlu lagi risau dalam pengurusan dokumen baik dokumen primer maupun sekunder jadi dari 6 data ini memang pertama data utama dari rumah sakit dan 5 merupakan data tambahan yang pertama adalah adanya surat keterangan kelahiran dokter yang dikeluarkan dari rumah sakit yang kedua adalah nomor induk kependudukan anak dari Dinas Kepeludukan Sehatan Sipil yang ketiga adalah kartu keluarga yang sudah tercantum nama dan enika anak dari Dinas Kepeludukan Sehatan Sipil yang keempat adalah akta kelahiran anak yang kelima adalah kartu identitas anak yang keenam adalah nomor ID kepesertaan dari BPJS Kesehatan itu merupakan salah satu yang menarik dimana memang semua itu adalah fasilitas gratis dari pemerintah pemerintah DKI Jakarta yang menarik dari hari ini adalah memang dilunching hanya di 3 tempat dimana memang dari sasarannya dituju ada 10 rumah sakit yang disediakan dari 3 rumah sakit itu yang dilunching yang pertama adalah rumah sakit di tempat saya berdiri yaitu rumah sakit ibu dan anak budi kemuliaan dimana itu merupakan representatif dari rumah sakit swasta yang kedua adalah rumah sakit umum daerah Tajum Priok dimana itu merupakan rumah sakit TPD dan merupakan representatif dari rumah sakit Provinsi DKI Jakarta yang ketiga adalah rumah sakit Fatmawati dimana merupakan rumah sakit Fatmawati tadi saya sempat berdiskusi dengan pihak rumah sakit dan menanyakan apakah implementasi ini sudah sejalan dan mereka mengatakan bahwa ini akan berlanjut terus dimana memang implementasi ini akan dijalankan dalam sistem satu pintu atau satu loket untuk integrasinya sendiri memang sudah diujui coba kemarin secara bisa dibilang hanya dalam internal sendiri dan memang sudah bisa dilaksanakan sepenuhnya terkait dengan registrasi BPJS Kesehatan ada satu hal yang cukup spesifik dimana para orang tua harus memiliki dulu ID atau registrasi BPJS Kesehatan